Nah, manfaat kedua, bisa dilakukan di mana aja. Nah, selanjutnya, pinjaman online, kamu bisa ajukan di mana saja, kapan saja, mau di rumah, di kantor, atau lagi nongkrong di kafe, kamu tinggal buka HP atau laptop, dan ajukan pinjaman ya. Nggak ada batas waktu dan tempat. Jadi, lebih fleksibel ya, buat kamu yang sibuk dan mobilitas tinggi. Nah, manfaat ketiga, tanpa jaminan. Salah satu keunggulan pinjaman online adalah banyak yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan. Kamu nggak perlu pusing, mikirin aset yang harus dipinjamkan atau dijaminkan ya. Cukup penuhi syarat-syarat yang diminta aja. Biasanya melengkapi data ya, dan bisa dapatkan pinjaman tanpa harus menyerahkan jaminan apa-apa. Seperti contohnya, mungkin sertifikat rumah, BPKB motor, atau apa gitu ya. Dan manfaat keempat ya, bunga kompetentif ya. Banyak platform pinjaman online yang menawarkan bunga kompetentif. Nah, mereka biasanya punya berbagai produk pinjaman dengan bunga yang...